Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan Masjid Istiqlal untuk pelaksanaan sholat Idul Adha esok hari, kita akan bergabung dengan rekan Syena Damayana. Selamat siang Syena, silahkan dengan informasi terbaru dari sana. Selamat siang Putri, memang pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan esok hari akan jatuhnya Idul Adha 1445 Hijri. Tentunya dalam agenda besar di kalender umat muslim ini ada berbagai persiapan. Seperti salah satunya di tempat saya mengabarkan yaitu di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, memang di sini terlihat sudah ada beberapa persiapan pemirsa. Seperti menggelar karpet, juga di depan di sini ada beduk dan juga ada panggung yang disiapkan untuk acara esok hari maupun nanti malam. Dan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini akan dimulai pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya ini dibuka untuk umum sambil memperhatikan tetap kenyamanan dan juga ketertiban yang ada. Dan menurut badan pengelola Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Abu Hurayroh ini menghimbau agar masyarakat bisa datang lebih awal. Dikarenakan animo atau semangat masyarakat untuk bisa hadir untuk melakukan sholat Idul Adha ini pasti membuat kawasan dari Masjid Istiqlal ini sedikit ramai. Pemirsa juga Masjid Istiqlal ini pada malam hari akan melaksanakan acara yaitu Gema Takbir pada malam Idul Adha. Dan bisa diikuti oleh masyarakat umum dilaksanakan di lantai utama Masjid Istiqlal. Serta juga nanti ada beberapa agenda yang tentunya bertakbir bersama, juga memukul beduk bersama, memeriahkan. Malam sebelum esok hari akan dilaksanakannya sholat Idul Adha. Juga untuk Anda ketahui bahwa Masjid Istiqlal pada hari ini tidak buka selama 24 jam. Tentunya kawasan dari Masjid Istiqlal ini telah dipenuhi oleh pengamanan ketat. Karena kabarnya memang esok hari Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin telah menyiapkan diri untuk bisa sholat Idul Adha. Di Masjid Istiqlal bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Tentunya akan ada penutupan atau sterilisasi yang dilaksanakan malam hari ini untuk persiapan esok hari. Dan pemirsa terkait petugas yang akan memimpin sholat esok hari. Ini ada beberapa di mana sholat Idul Adha pada esok hari ini akan dipimpin oleh Imam Martomo Malaing. Dan badal imam yaitu Ansorhuddin Ibrahim. Sementara untuk khotibnya sendiri adalah Profesor Dr. Amin Suyidno dengan tema yang juga akan menyampaikan pesan tentang semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan juga kebetulian sosial. Sementara untuk bilalnya sendiri pemirsa adalah Ilham Mahmuddin. Penting untuk Anda ketahui juga pemirsa di mana esok hari akan ada beberapa gerbang yang khusus dibuka untuk umum. Yaitu Gerbang 2 Al-Gofar, Gerbang 3 Al-Aziz seberang Kementerian Agama atau Kemenag, Gerbang 5 Al-Fatah, Seberang Gereja Katedral dan juga yang terakhir adalah Gerbang 6 Al-Mukmin. Ini sebagai persiapan Anda untuk bisa memarkirkan kendaraan atau masuk lewat gerbang-gerbang yang tadi saya sebutkan dikarenakan memang Masjid Istiqlal sendiri mempunyai kapasitas parkir yang cukup sedikit membuat banyak masyarakat yang harus memarkirkan kendaraannya di sekitaran kawasan ini. Mungkin Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di gerbang-gerbang yang tadi saya sebutkan dibuka untuk umum. Demikian Putri. Baik, terima kasih Syena Damayana mengabarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Baik, saya mau langsung ke Ustazah Yati. Kalau melihat adanya perbedaan dari perayaan ataupun juga pelaksanaan ibadah sholat id pagi hari tadi begitu, bagaimana Ustazah melihat perbedaan ini? Iya, perbedaan di kita itu selalu ya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adaha termasuk dalam pelaksanaan Idul Adaha tahun ini meskipun pemerintah kita sudah mengumumkan bahwa kita melaksanakan Idul Adaha itu besok ya, tanggal 17. Sekarang ini 16, kita masih puasa arafah. Nah, bagi mereka yang berkeyakinan bahwa mereka melaksanakan Idul Adaha itu bersamaan dengan pelaksanaan wukub di Arafah ya merujuknya ke sana. Padahal kalau kita melihat bahwa letak geografis kita dengan Arab Saudi itu kan berbeda. Nah, yang kedua kalau kami kan melihatnya bahwa apa, kita di sini kan pemerintah Indonesia itu kan punya ulama bahwa setiap keputusan dan kebijakan itu juga kan ada ahlinya. Dan tentu saja walaupun memang Arab Saudi itu letaknya kan lebih barat dibanding kita. Jadi meski demikian kan kita lebih cepat. Bayangkan saja ketika misalnya pelaksanaan wukub itu kan dimulainya Mbak Daduhur, Mbak Daduhur. Nah, Mbak Daduhur misalnya di Arafah itu. Nah, kita sudah mau maghrib tuh Mbak di sana. Nah, itu artinya apa? Korelasi hitungan jam yang 4 waktu dan kita lebih cepat itu kan tentu sangat berpengaruh pada saat kita melaksanakan ibadah. Karenanya ya semua kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing ya Mbak ya. Kepada landasan yang dipegang untuk itu semua. Dan sejauh kita menjadikan perbedaan ini sebagai sesuatu yang tidak membuat keyakinan masing-masing kita ini untuk menyalahkan pihak satu sama lain. Di negara yang cukup sangat luar biasa ini ya, kita harus pandai-pandai bisa melihat yang lebih positif. Namun, Alhamdulillah kita untuk tahun ini organisasi besar NU dan Muhammadiyah kan kita sama. Bahwa kita idul adhanya bersama-sama besok. Baik. Nah, tadi juga disampaikan sebelum ataupun pada saat wukub di Arafah itu kita umat muslim di Indonesia itu bukan cuma di Indonesia ya Ustazah. Tapi maksudnya kita melaksanakan puasa. Mungkin bisa dijelaskan puasa yang dimaksud itu seperti apa? Apa kemudian makna dari puasa itu? Sekali lagi, ukub di Arafah beda dengan puasa Arafah Mbak. Oh beda. Beda. Yang disampaikan tadi puasa sebelumnya. Iya, ini saya Mbak Putri hari ini kita masih puasa Arafah. Oke. Iya. Ukub di Arafahnya kan sudah kemarin. Ukub di Arafah itu adalah berdiam di Padang Arafah. Yang tidak ada kaitannya dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa di sembilan Julhijjah. Yang dimana Nabi SAW melaksanakan puasa Arafah. Ketika Nabi juga tidak sedang wukub. Malah justru ketika Nabi sedang wukub di Arafah, Nabi minum susu. Yang wukub itu tidak puasa Mbak. Tapi sebagian orang ketika Jemaah Haji wukub di Arafah, ada yang juga ikut berpuasa. Iya, boleh saja. Boleh saja. Iya, boleh saja. Nah, kan tetapi ketika kita di Indonesia tolak ukurnya bahwa puasa Arafah itu merujuk kepada yang... Tidak harus wukub di Arafah. Iya, kalau mereka yang merujuknya pada wukub di Arafah gitu kan. Kan buktinya maaf-maaf nih. Pada saat dulu kita COVID kan enggak ada ya. Enggak ada wukub tapi kita puasa. Kita tetap puasa Arafah. Karena memang ini adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari dimana Nabi Allah Ibrahim AS betul-betul paham bahwa perintah kurban ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arafah itu artinya paham, tahu. Yang kemarin kita puasa di tanggal delapan itu puasa tarwiyah. Nah, toto warok. Artinya masih nimbang-nimbang. Nah, itu makanya setelah hari tarwiyah, malam hari Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi. Barulah beliau punya keyakinan bahwa ini adalah memang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi sunnah yang sangat utama bagi kita. Dan hari Arafah adalah hari dimana kita memanfaatkan betul tanggal 9 Julhijjah ini untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Salah satunya adalah ibadah puasa. Dilengkapi dengan zikir, tilawah, sedekah. Sampai besok di hari naharnya kita menyembeli hewan kurban. Nah, itulah bagaimana kita edul adha di tanah air. Saudara-saudara kita berada di Padang Arafah. Padang dimana semua manusia itu wajib paham. Makanya bajunya enggak kayak disini mbak, warna-warni. Disana putih semua, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat. Semuanya sama. Semua sama, tidak ada selebritis, tidak ada kita orang biasa mbak. Harus mengenali diri kita bahwa tujuan kita satu adalah yang Allah lihat ini ketakuan kita disana. Jadi Padang Arafah itu adalah paham kenal. Padang tempat kita mengenal diri. Hari Arafah itu adalah hari dimana kita wajib mengenal diri kita dengan melakukan nilai-nilai ibadah yang dapat mendekatkan diri kita pada Allah sehingga dengan begitu kita dapat keutamaan. Ini juga mbak adalah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita-kita yang enggak berangkat kepada Arafah. Yang tidak berangkat haji itu kan berarti tidak kepada Arafah. Al-Hajj Al-Arafah. Nah, apakah kita di Indonesia ini bersedih gitu galah atau insecure dengan mereka yang berangkat haji? Tidak. Karena Allah berikan kita ini adalah hari Arafah. Di hari Arafah kita punya nilai keutamaan yang pahalanya. Sama dengan ibadah haji mereka-mereka yang ada di Padang Arafah. Asalkan ibadah kita itu adalah karena Allah, imanan, waktisaban. Ini luar biasa Rahman dan Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, luar biasa. Kita juga nanti akan memantau ya Ustazah jalannya seperti apa persiapan dari sejumlah daerah nantinya untuk merayakan ibadah ataupun juga idul adha di esok hari. Sesat lagi kami akan kembali untuk Anda.